Intro Banyak orang menjadikan momen puasa sebagai saat yang tepat untuk diet Demi tampilan maksimal di hari raya Tapi kebanyakan yang terjadi malah sebaliknya Bulan puasa badan makin lebar alias lebar beneran Hahaha kok bisa ya? Hayo siapa yang merasa sudah lebaran? Coba cek lemak di sekitaran perut anda Nah berat badan biasanya memiliki kecenderungan untuk bertambah sesudah lebaran Kenapa sih? Biasanya pada saat puasa terjadi perubahan pola makan Pada saat puasa orang akan menahan dahaga dan juga haus sepanjang hari Kalau tidak diikuti dengan pengendalian diri yang baik Pada saat buka puasa orang biasanya cenderung untuk makan sangat berlebihan Selain itu kita juga harus ingat jenis-jenis makanan yang dikonsumsi Makanan yang di Indonesia seringkali dikonsumsi banyak mengandung santan dan juga lemak yang tinggi Nah ini tentu saja akan menambahkan kalori yang sangat besar Nah santan-santan ini bisa saja kita sias hati dengan mengurangi jumlah santan yang kita konsumsi Atau menambahkan air sehingga santannya menjadi lebih encer Selain itu kita juga harus memperhatikan kalau untuk gorengan untuk tidak dikonsumsi setiap saat Makanan yang digoreng tentu saja memiliki kadar lemak yang sangat tinggi Jadi sebaiknya kita bisa menggunakan air fryer atau bisa juga menggunakan panggang Supaya kita tidak menambahkan minyak yang terlalu banyak Selain itu kita juga biasanya mengkonsumsi jenis-jenis daging Bisa daging ayam, daging sapi, daging kambing Nah ini kita bisa memilih jenis daging yang lemaknya kadarnya paling rendah Kenapa harus kita lakukan seperti itu? Karena lemak yang berasal dari daging, lemak hewani biasanya mengandung lemak jenuh yang tinggi Yang mana tentu saja ini akan menambahkan kadar kolesterol jahat di dalam darah Kecuali untuk ikan, kandungan lemak di dalam ikan ini biasanya kandungan lemak yang baik Jadi tentu saja kalau kita mengkonsumsi ikan, kita boleh mengkonsumsi ikan yang berlemak tinggi Contohnya seperti tuna atau misalnya ikan salmon Itu boleh kita konsumsi Tapi jangan kita goreng lagi misalnya seperti itu Nah selain itu untuk menjaga supaya tidak terjadi kelebihan berat badan Kita juga harus mengingat porsi makan Biasanya ketika kita sudah sangat lapar jadi rasa kalap Nah pada saat kalap mungkin kita bisa menghindarinya dengan minum dulu dengan air putih Selain menjadi momen untuk saling memaafkan, makan bersama keluarga juga menjadi agenda wajib saat lebaran Ketupat, opor ayam dan sambal kentang goreng ati merupakan salah satu menu wajib yang ada di meja makan Hmm sangat menggugah selera ya Nah bagi anda yang memiliki riwayat dengan penyakit kolesterol dan hipertensi Tentu harus menjaga pola makan ya Tapi bisakah saat lebaran mengonsumsi makanan sehat? Nah makanan lebaran biasanya identik sekali dengan kue-kue kering Dan juga makanan yang memiliki kandungan gula yang tinggi Kita harus ingat kue kering itu memiliki kalori dan gula yang tinggi Jadi ini cukup berbahaya Kita bisa mengganti kue-kue kering ini dengan buah-buahan yang lebih sehat tentunya Dan kita harus membatasi jumlah yang akan kita konsumsi Nah selanjutnya untuk jenis makanan karbohidrat Biasanya kita mengkonsumsi ketupat nih kalau di lebaran Kita bisa mengganti ketupat itu dengan bahan beras merah atau beras coklat Yang memiliki kandungan serat dan juga vitamin B yang lebih tinggi Jadi tentu saja ini akan lebih baik untuk dikonsumsi Jangan lupa selama lebaran konsumsi banyak buah dan sayur Sayuran terutama memiliki kandungan kalori yang sangat rendah Kita mendapatkan serat yang banyak Sehingga bisa bertahan lapar lebih lama Dan juga kita akan mendapatkan banyak vitamin dan mineral yang sangat bermanfaat untuk kita Jadi jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan Contoh lain untuk es buah Kita bisa menggunakan bahan-bahan yang memiliki kalori rendah dan juga gula rendah Seperti misalnya agar-agar, kemudian cincau, dan juga rumput laut Kita juga harus ingat untuk tidak memasukkan terlalu banyak sirup, gula, madu, atau misalnya susu kental manis ke dalam es buah itu Dan kita bisa menggunakan buah-buahan yang memiliki rasa manis alami untuk mendapatkan rasa manis dari es buah Mengonsumsi makanan sehat saat lebaran siapa bilang gak bisa Supaya setelah lebaran badan Anda tidak bertambah lebar dan terhindar dari berbagai penyakit Dr. Joy akan memberikan tipsnya nih untuk Anda Yuk kita simak Nah untuk nanti pada saat lebaran jangan lupa kita harus mengkonsumsi sesuai kebutuhan badan kita dan tidak hanya menuruti keinginan kita saja Kita harus ingat bahwa tubuh kita tetap membutuhkan nutrisi yang terbaik Jadi kita harus memilih bahan-bahan makanan yang terbaik Tentu saja kita boleh merayakan kemenangan ini dengan mengkonsumsi aneka makanan yang enak Tapi jangan lupa untuk membatasi jumlahnya Konsumsi air putih sangat penting karena orang yang kekurangan air putih bisa saja mengsalah artikan ini sebagai sinyal lapar Bagaimana sudah jelaskan tetap jaga pola makan Anda saat lebaran ya Supaya badan tidak ikut lebaran